Pendekar bunga merah jilid 8. Beng Siantosu mengerutkan alisnya, ah, apa anehnya itu? Bengkau adalah sebuah perkumpulan sesat dan orang-orangnya tidak segan melakukan segala macam kejahatan. Semua orang dunia persilatan, golongan bersih, membencinya, bagaimana kalau ternyata Bengkau sekarang tidak lagi menjadi perkumpulan sesat, tidak ada lagi orang Bengkau melakukan kejahatan. Apakah masih juga dibencinya tentu saja tidak, kalau memang betul terbukti orang Bengkau tidak ada yang melakukan kejahatan. Akan tetapi mengapa engkau bicara tentang Bengkau, Sinli karena saya tahu, Supek, bahwa selama ini Bengkau dikuasai oleh seorang bekas pendeta lama yang bernama Bong Seng Chin Chin. Orang inilah yang menguasai Bengkau dan anak buahnya melakukan segala macam kejahatan. Akan tetapi sekarang, Bong Seng Chin Chin telah terusir, dan Bengkau dipimpin seorang ketua lain yang tentu akan membawa Bengkau ke jalan benar. Hmm, Sinli, bagaimana engkau bisa mengetahui semua tentang Bengkau karena saya ikut pula mengusir Bong Seng Chin Chin dan membersihkan Bengkau dari pengaruh dan kekuasaan orang-orang jahat, Supek. Dan yang menjadi ketuanya sekarang ada Sumoy saya sendiri, apa murid ayahmu menjadi ketua Bengkau? Berarti murid Butong Pai menjadi ketua Bengkau harap Supek tidak salah sangka. Sumoy saya itu bukan murid ayah. Hendaknya Supek ketahui bahwa saya pernah menerima gemblengan dari Ciu Sian Lokai, nah Sumoy juga murid dari suhu Ciu Sian Lokai. Ong Su itu, Beng Sian Tosu mengangguk-angguk. Sian Chai, jadi engkau telah menjadi murid Ciu Sian Lokai? Pantas, gerakan ilmu silatmu demikian cepat dan kuat. Coba ceritakan tentang engkau dan sumoymu itu membersihkan Bengkau, kepada Supeknya, Sin Li menceritakan segalanya, tentang bagaimana dia dan sumoynya itu menentang pembesarung bersama dua orang Bengkau yang gagah perkasa, kemudian betapa mereka melakukan pembersihan dalam tubuh perkumpulan Bengkau. Mengingat bahwa mendiang ayah gadis itu adalah seorang tokoh Bengkau. Saya hanya membantu sumoy, Supek. Melihat bahwa sumoy bermaksud membersihkan Bengkau dan membawa Bengkau ke jalan benar, tentu saja dengan senang hati saya membantu, Sian Chai. Kalau ada orang kengkau mendengarkan hal ini, tentu mereka akan menaruh curiga kepadamu, Sin Li. Akan tetapi, aku percaya kepadamu dan kita lihat saja nanti perkembangannya. Mudah-mudahan Bengkau benar-benar akan mencuci bersih namanya sehingga dapat berhubungan baik dengan semua golongan bersih di dunia persilatan, Sin Li merasa girang mendengar ini dan yakinlah dia bahwa kakak seperguruan dari ayah tirinya ini adalah seorang yang bijaksana. Pada hari keempat dia berpamit dan meninggalkan Butong San. Dalam perjalanannya, Sin Li melihat banyak sekali kesengsaraan melanda kehidupan rakyat jelata dan dia selalu menjulurkan tangan menolong mereka yang terhimpit, menentang mereka yang mengail di air keruh, yaitu mereka yang mempergunakan kesempatan selagi rakyat hidup menderita itu untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri sebanyaknya. Dia tidak pernah meninggalkan nama, hanya meninggalkan setangkai bunga merah sehingga semakin terkenal nama julukan pendekar bunga merah yang diberikan oleh rakyat jelata dan kemudian tersebar di dunia Kang Ou. Pendekar bunga merah yang selalu menolong rakyat yang sengsara, menentang pembesar lalim dan harta wankir pemeras rakyat. Daerah pegunungan kapur di daerah Nanyang dilanda musim kering yang berkepanjangan. Rakyat di sekitar daerah itu kekurangan pangan. Tanah sudah berbulan-bulan tidak menghasilkan sesuatu. Dalam keadaan seperti itu para tuan tanah dan lintah darat melepas umpan, memberi hutang kepada para petani. Dengan bunga besar maka hutang itu akan menggembung sehingga tak mungkin terbayar kembali dan kalau sudah begini, kalau hutang itu menjadi beberapa kali lipat besarnya maka dengan ancaman-ancaman yang dilakukan tukang-tukang pukul mereka, terpaksa para petani melepas sawahnya, atau bahkan anak gadisnya, sebagai pembayar hutang. Dengan demikian para tuan tanah dan lintah darat itu dapat membeli sawah ladang atau gadis muda dengan harga yang murah sekali. Di sepanjang jalan di daerah ini Sinli melihat tubuh yang kurus-kurus, metu cekung yang nampak sayu, pakaian kuma dan rambut kusut. Pada pagi hari itu, pagi yang cerah, terlalu cerah bagi penghuni daerah yang kekeringan itu yang selalu menanti datangnya mendung dan hujan, Sinli berjalan seorang diri di bawah terik matahari. Di depan terdapat sebuah dusun dan dia melewati sawah ladang yang luas kering gundul. Menyedihkan sekali. Tiba-tiba dia mendengar suara orang berkeluh kesah dan meratap dan menangis. Dia merasa heran dan menoleh ke kiri. Di sana, di tengah ladang gundul itu, dia melihat seorang laki-laki yang kurus kerempeng sedang mencangkul-mencangkuli tanah kering itu dengan penuh semangat sambil meratap. Semua makanan datang dari tanah, ahaha, semua datang dari tanah. Dia berhenti mencangkul lalu mencari-cari di antara tanah yang terbongkar itu, seolah mengharapkan mendapatkan makanan dari situ. Ya Tuhan, semua tumbuh-tumbuhan hidup dari tanah. Kalau tanah menghasilkan segala macam makanan, kenapa tanah tidak dapat dimakan? Orang itu menemukan segumpal tanah lalu, mulai makan tanah itu. Orang itu sudah menjadi gila karena kelaparan, pikir Sinli dengan hati yang penuh haru. Dia lalu memasuki ladang itu dan menghampiri orang yang makan tanah dengan lahapnya. Ketika melihat Sinli datang menghampirinya, orang yang usianya sekitar 50 tahun itu lalu menyodorkan gumpalan tanah dan berkata kepada Sinli, Orang muda, engkau tentu juga lapar seperti kami. Nih, makanlah, agar engkau tidak mati kelaparan, Sinli merasa jantungnya seperti diremas. Biarpun gila, jelas bahwa orang ini mempunyai watak yang baik. Yang dimiliki hanya tanah, namun masih menawarkan makanan itu kepada orang lain yang disangka kelaparan. Padahal, banyak sekali orang kaya yang hidup berlebihan, Enggan membagi sedikit saja dari hartanya yang banyak untuk menolong mereka yang kelaparan, Bahkan mencemooh mereka yang kelaparan itu dan mengatakan mereka malas, Sudah sepatutnya kalau kelaparan. Harta benda memang dapat membuat orang menjadi lupa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang memiliki akal budi, Memiliki hati dan perasaan sehingga sepantasnya kalau memiliki perikemanusiaan. Harta benda kadang membuat mereka lupa diri dan menjadi budak dari hartanya, Merasa takut kalau hartanya berkurang, Bahkan mendatangkan angkara murka untuk membuat hartanya bertambah ber, Dengan kel dan jalan apapun. Penduduk dusun memang berpikiran sederhana sekali, Bahkan mendekati bodoh dan memerlukan bimbingan. Orang dusun itu kurang luas pengetahuannya, Pandangannya pun sempit sehingga mereka tidak memperkembangkan atau memperluas usahanya Kalau menemui kesulitan di dusunnya. Bahkan banyak yang sampai mati kelaparan pun tidak beranjak dari dusunnya. Sinli ikut berjongkok di dekat orang itu. Paman, ingatlah paman. Yang kau makan itu adalah tanah, bukan makanan. Mari, paman, mari pulang, dan aku mempunyai sedikit uang yang boleh paman ambil untuk membeli makanan, Ini memang tanah, dan apa salahnya makan tanah? Semua makanan, semua tumbuh-tumbuhan bukankah dari tanah asalnya? Tanah mengandung semua kehidupan itu, Karenanya tentu dapat dimakan untuk menyambung hidup kata orang itu dan melanjutkan makan. Sinli tertarik, lalu mengambil sedikit tanah dari gumpalan itu dan memasukkan ke mulutnya. Dia terbelalak. Bukan tidak enak rasanya. Seperti roti kering yang tidak ada rasanya. Tidak asin tidak manis, Akan tetapi juga tidak pahit atau getir. Tanpa rasa dan karenanya, tentu saja dapat dimakan. Ketika dia teringat akan keadaannya, Makan tanah bersama seorang dusun yang tak kayanya kemal, Dia tertegun, apakah kita berdua sudah gila orang itu menghentikan makannya, Lalu menangis. Tidak, orang muda, aku tidak gila, Walaupun sudah sepantasnya kalau aku menjadi gila. Rumah sudah tidak ada makanan sedikitpun selama beberapa hari ini, Dan hutangku sudah bertumpuk sehingga tidak akan bisa memperoleh pinjaman lagi. Bahkan hari ini orang-orangnya Ciwan Gwe akan datang menagih, Tentu aku akan dipukuli atau, Ah, aku mengkhawatirkan sekali kedua orang anak perempuanku. Ciwan Gwe sudah lama mengincar mereka. Akan tetapi aku tidak sudi. Aku tidak sudi menyerahkan dua orang anak perempuanku untuk pembayar hutang dia meratap pula sambil menangis. Sinli bangkit berdiri, memegang tangan orang itu dan menariknya bangkit. Kalau begitu, mari kuantar pulang, Paman. Bagaimana Paman dapat meninggalkan dua orang putri Paman sendiri saja di rumah? Tapi, orang-orangnya Ciwan Gwe tentu mencariku, Jangan takut. Aku yang akan menghadapi mereka nanti, Kata Sinli dan agaknya baru sekarang orang itu melihat bunga merah di lubang kancing baju pemuda itu. Dia terbelalak penuh harapan dan menuding ke arah kembang di dada itu. Kau, kau, pendekar bunga merah. Sinli tersenyum. Orang-orang menyebutku begitu. Mari, jangan takut, Paman. Kini orang itu tidak ragu-ragu lagi dan berjalan di samping Sinli. Agaknya makanan tanah tadi memulihkan tenaganya dan dapat berjalan cukup cepat. Harapannya akan dapat tertolong timbul setelah dia melihat kembang merah di dada pemuda itu. Dia sudah mendengar berita akan munculnya seorang pendekar memakai bunga merah di dadanya, Yang kabarnya suka menolong rakyat yang sedang menderita sengsara. Ketika mereka memasuki dusun itu, Sinli melihat bahwa kehidupan di situ memang miskin sekali. Rumah-rumah yang mirip gubuk dan sawah, Orang-orang kurus kering dengan pakaian yang kemal, Metu yang cekung dan tidak bersinar lagi. Ketika mereka tiba di dekat rumah orang setengah tua itu, Sinli mendengar suara tangis wanita dan ribut-ribut. Melihat ini, orang itu lalu gemetar seluruh tubuhnya dan berbisik. Selaka, mereka sudah datang, Ah anak-anakku, Sinli menjadi marah sekali ketika melihat belasan orang sedang menarik-narik tangan Dua orang gadis berusia belasan tahun. Dua orang gadis itu meronta dan menangis. Mereka berusia sekitar 15 dan 17 tahun, Juga kurus dan walaupun pakaian mereka kemal, Masih dapat terlihat kulit mereka yang putih bersih dan wajah mereka yang cukup manis. Tahulah Sinli bahwa dua orang gadis itu sedang dipaksa untuk ikut oleh belasan orang tukang pukul hartawan Chi sebagai pembayar hutang. Keparat dia berseru dan tubuhnya sudah melesat ke depan, Dan begitu kaki tangannya bergerak, Empat orang yang menyeret dua orang gadis itu terpental dan terjengkang. Belasan orang tukang pukul itu terkejut sekali dan seorang berjengkut panjang yang menjadi pimpinan segera menghadapi Sinli sambil membentak, Manusia lancang, siapa engkau berani mencampuri urusan kami? Dua orang gadis ini adalah sebagai pembayar hutang, Kenapa engkau berani menghalangi kami membawa mereka Sinli tersenyum mengejek? Siapa aku tidak penting, Akan tetapi kalian hendak memaksa dua orang gadis untuk dijadikan pembayaran hutang. Ini sungguh tidak masuk akah. Jelas bahwa dua orang gadis itu tidak suka, Juga orang tuanya tidak ingin memberikan mereka sebagai pembayar hutang Ia menuding ke arah dua orang gadis angkini sudah menghampiri ayah mereka dan mereka bertiga saling berpelukan dengan wajah ketakutan. Dia, dia pendekar bunga merah tiba-tiba seorang di antara belasan tukang pukul itu menudingkan telunjuknya ke arah bunga di dada Sinli. Mereka semua terkejut dan nampak jerih. Akan tetapi si jenggot panjang yang mengandalkan banyak kawan dan melihat bahwa pemuda itu nampak tidak menakutkan, Segera mencabut goloknya dan berkata, Orang muda, baik engkau pendekar bunga merah atau bukan, kami hanya menjalankan tugas. Orang ini mempunyai hutang bertumpuk kepada majikan kami dan karena dia tidak mampu membayar atau menyerahkan kembali sebagian dari hutangnya, Dua orang anak perempuannya harus diserahkan untuk membayar hutang, Kalian kembali sajalah dan katakan kepada ciwan GWM majikan kalian itu bahwa dia tidak boleh memaksa anak gadis orang Dan katakan bahwa aku akan datang menemuinya di rumahnya kalau begitu engkau mencari penyakit. Kawan-kawan, hajar pemuda sombong itu. Belasan orang itu lalu. Mengepung Sinli dengan senjata di tangan. Sikap mereka bengis dan mengancam sehingga dua orang gadis dan ayahnya menjadi semakin ketakutan. Juga para penghuni dusun itu, yang sudah mengenal kekejaman para tukang pukul, Melarikan diri bersembunyi ke dalam rumah masing-masing. Mereka yang agak pemberani hanya menolong dari jauh saja sambil bersembunyi. Sinli merasa dongkol juga. Jelas bahwa para tukang pukul ini sudah biasa mengandalkan kekerasan untuk melaksanakan kehendak mereka atau kehendak majikan mereka. Mereka mengandalkan kekerasan dan pengeroyokan. Tadinya dia ingin mereka itu kembali dan tidak menganggu lagi penduduk dusun itu akan tetapi dia malah dikeroyok. Orang-orang ini memang patut mendapat hajaran agar kelap tidak terlalu mengandalkan kekerasan lagi terhadap orang-orang lemah. Maka, begitu mereka bergerak mengeroyok, Sinli lalu menerjang mereka. Sambaran senjata itu dihilangkan dengan mudah dan begitu kaki tangannya bergerak, Orang-orang itu seperti diterjang badai mengamuk dan mereka pun terpelanting ke kanan-kiri dengan patah tulang, salah urat, atau benjol-benjol pada kepala mereka. Dalam waktu singkat, 14 orang itu sudah jatuh semua, senjata mereka terlempar entah kemana dan mereka hanya dapat bangkit kembali dengan susah payah sambil mengaduh-aduh kesakitan. Kalau lain kali aku mendapatkan kalian masih bersikap kejam terhadap penduduk dusun yang miskin, aku tidak akan mengampuni kalian lagi kata Sinli sambil bertolak pinggang melihat mereka itu tertatih-tatih meninggalkan dusun itu, meninggalkan pula senjata mereka yang berserakan di atas tanah. Karena tidak ingin orang-orang itu melapor lebih dulu sehingga dia akan menghadapi persiapan yang membuat tugasnya menjadi berat, Sinli menghampiri petani dan dua orang anak perempuannya, dan bertanya, Di mana rumah hartawan ci itu petani itu dan dua orang puterinya menjatuhkan diri berlutup dan berkata, rumahnya di dusun sebelah utara, tak jauh dari sini, Tai Hiap sebelum mereka yang berlutup itu sempat mengucapkan terima kasih, setelah mendengar keterangan itu, Sinli melompat dan lenyap dari depan mereka. Sinli dengan ilmu berlari cepat, mendahului menuju ke dusun sebelah utara itu. Dusun ini tidaklah semiskin dusun yang baru saja dia tinggalkan dan ada beberapa rumah yang cukup besar dan mewah. Dengan mudah dia mendapatkan keterangan tentang rumah hartawan ci dan bersembunyi, Menanti sampai belasan orang tukang pukul yang terpincang-pincang itu sampai di rumah gedung hartawan ci. Ketika hartawan ci mendengar bahwa para tukang pukulnya pulang tidak membawa dua orang gadis melainkan dalam keadaan luka-luka, Dia menjadi marah dan cepat keluar menemui mereka. Para tukang pukul itu berdiri di bawah anak tangga dan hartawan ci berdiri di atas anak tangga, matanya merah karena marah. Apa yang terjadi? Dan mana dua orang gadis itu bentaknya? Si jenggot panjang menjawab dengan takut. Mohon maaf, loya, kami, kami telah gagal karena tiba-tiba saja muncul pendekar bunga merah yang membela dua orang gadis itu dan menghajar kami. Dia lihai sekali dari kami, kami tak mampu menandinginya. Wajah hartawan ci menjadi pucat. Pendekar bunga merah. Di mana ada aku di sini terdengar jawaban dan sesosok tubuh melayang dan berkelebat, Tau-tau seorang pemuda yang memakai bunga merah di dadanya telah berdiri di depan hartawan ci. Hartawan itu terkejut, mukanya menjadi semakin pucat dan dia mundur-mundur. Akan tetapi sin li maju mendekati dan ci wan gewe berteriak kepada anak buahnya untuk maju melindunginya. Akan tetapi para tukang pukul itu tidak ada seorang pun yang berani maju. Sin li mencabut pedangnya dan secepat kilat pedang itu berkelebat, Tau-tau sudah ditodongkan ke dadah hartawan ci yang berusia lima puluhan tahun itu. Tubuh yang gendut pendek itu menggigil dan kedua kakinya menjadi lemas. Dia menjatuhkan dirinya berlutut dan mengangguk-angguk seperti ayam makan beras Sambil berkata dengan suara gemetar ampun, tai hiap, ampunkan aku, apa salahku maka tai hiap marah kepadaku pada saat itu. Keluarga hartawan ci yang terdiri dari istrinya, dua orang selirnya dan beberapa orang anak-anaknya muncul dari dalam mendengar suara ribut-ribut itu. Mereka terkejut sekali mendengar. Hartawan itu berlutut di depan kaki seorang pemuda yang memakai bunga merah. Kalian semua masuk dan jangan keluar bentak sin li dan keluarga itu dengan ketakutan lalu masuk kembali. Ci Wang Wei, engkau masih dapat menanyakan apa kesalahanmu? Engkau mengirim tukang-tukang pukul untuk memaksa gadis-gadis untuk menjadi pembayar hutang. Engkau memberi hutang dan menyita sawah ladang mereka, memberi hutang untuk makan mereka selama musim kering dengan bunga yang berlipat ganda. Dan engkau masih bertanya tentang kesalahanmu ampun, tai hiap. Saya, saya sungguh telah banyak menolong penduduk lusun itu. Kalau tidak ada saya yang memberi pinjaman bibit padi, memberi hutang uang, bagaimana mereka akan dapat bertahan hidup? Akan tetapi mereka malas, sudah diberi hutang tak mampu mengembalikan. Kalau saya menyita sawah ladang mereka, bukankah itu sudah hadil? Dan gadis-gadis itu untuk dipekerjakan dalam perusahaan saya, baik bekerja di rumah maupun di sawah ladang, cukup semua alasan kosong itu. Aku ingin melihat apakah engkau benar seorang hartawan yang dermawan dan suka menolong orang dusun. Sekarang, suruh keluarkan semua surat tanah yang kau sita, engkau harus mengembalikan semua tanah itu, kemudian memberi hutang agar mereka dapat membeli bibit padi dengan perjanjian, kalau kelak mereka panen maka hutang itu akan dikembalikan. Kalau engkau bertindak begini, maka engkau akan dihormati dan disayang semua orang. Akan tetapi, kalau engkau tidak mau melakukan, aku akan membunuhmu, karena tidak ada artinya engkau menjadi hartawan yang semestinya dapat menolong mereka kembali ujung pedang di tangan Sinli menempel di leher Ciuan Gwe. E. Hartawan itu mengangguk-angguk sambil berkata, baik-baik, akan ku lakukan semua yang dikehendaki tai hiap hayo sekarang juga laksanakan. Bersama aku pergi ke dusun mengembalikan tanah mereka dan memberi pinjaman, dengan tubuh gemetaran Ciuan Gwe berteriak kepada istrinya untuk mengambilkan surat-surat tanah dan beberapa kantung uang. Kemudian dengan berkata dia pergi ke dusun yang kelaparan itu bersama Sinli, Sinli memerintahkan agar beberapa karung gandum dikirim pula ke dusun itu untuk menolong mereka yang sudah kehabisan makanan dan terancam kelaparan. Tentu saja penduduk dusun itu menjadi kaget dan juga heran melihat hartawan Ciu sendiri datang dengan kereta bersama pendekar bunga merah. Ketika hartawan Ciu itu mengumumkan bahwa semua tanah yang pernah disita akan dikembalikan kepada pemilik lama dan mereka diperbolehkan meminjam uang dan gandum atau bibir, semua penduduk keluar dari dalam rumah mereka, bersorak gembira, bahkan ada yang menangis terseduh-seduh sambil berlutut menghadap hartawan itu dan berulang-ulang mengaturkan terima kasih mereka. Kau lihat, bukankah lebih menyenangkan begini, dianggap sebagai penolong penduduk daripada dijadikan bahan kutuk dan umpan caci merk bisik Sinli kepada hartawan itu yang wajahnya nampak berseri. Baru sekarang dia merasakan betapa perbuatannya yang mengakibatkan penduduk itu begitu bahagia dan berterima kasih, mendatangkan suatu perasaan bangga dan bahagia yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Terima kasih, Tai Hiap. Mulai sekarang saya akan mengubah pandangan dan jalan hidup saya. Di sini, saat ini, saya menemui kebahagiaan, tentu saja Sinli merasa girang sekali bahwa dia telah berhasil menyadarkan hartawan itu tanpa harus menggunakan ancaman kekerasan. Dia hanya berharap mudah-mudahan hartawan itu tidak akan berubah pandangan lagi. Ciwan Gwe, aku girang sekali engkau berpendapat begitu. Lain kali aku lewat di daerah ini, tentu daerah ini sudah tidak dihuni orang-orang yang sengsara dan kelaparan lagi, dan aku pasti akan singgah di rumahmu. Setelah berkata demikian, Sinli yang gembira sekali itu mengambil bunga dari kancin bajunya dan menyodorkannya kepada Ciwan Gwe yang diterimanya dengan senyum lebar. Setelah itu, Sinli meloncat dan lenyap dari situ. Pagi yang cerah, Sinli berjalan di sepanjang jalan raya yang menuju ke kota besar Nanking itu. Banyak penduduk lusun berjalan pula menuju ke kota. Mereka membawa barang dagangan berupa sayur dan hasil sawah ladang. Berat nampaknya sayur-sayuran yang dipikul mereka itu, akan tetapi wajah mereka membayangkan kegembiraan. Mungkin mereka itu membayangkan dagangan mereka laku dengan harga baik dan pulang ke dusun membawa oleh-oleh untuk anak istri mereka. Tubuh mereka mengkilat karena peluh. Melihat mereka, diam-diam si Ali memperhatikan dan melamun. Betapa sedikitnya orang kaya di dunia ini, dan alangkah banyaknya orang miskin. Semua orang setiap hari sibuk mencari uang. Dan karena amat membutuhkan uang yang menjadi sumber semua kesenangan dan kesejahteraan, maka uang diperebutkan dengan care apa saja. Orang yang lupa diri kehilangan kepribadiannya, digantikan oleh pribadi uang sehingga apapun yang dilakukannya, tentu diukur dengan keuntungan uang. Orang memperebutkan kedudukan juga karena kedudukan itu mendatangkan uang. Andaikan kedudukan atau jabatan itu tidak mendatangkan uang banyak, kiranya orang tidak akan memperebutkannya. Kehormatan dan kemuliaan juga didatangkan oleh uang. Bagaimana seorang yang miskin dan apa dapat memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia yang penuh dengan manusia penyembah harta ini? Sin Lee mengasuh, duduk di bawah pohon sambil melihat orang-orang dusun yang berlalu lalang. Ya, dunia memang tempat orang mengejar harta BNDA sebagai sumber segala kesenangan. Akan tetapi, harta benda itu sesungguhnya bukan merupakan jaminan bagi manusia untuk dapat hidup berbahagia. Lihat mereka itu, yang sedang berjalan pulang, sesudah menjual hasil ladangnya, membawa uang yang tidak berapa beserta oleh-oleh yang murah harganya untuk anak istrinya, membayangkan anak istrinya akan menyambut mereka dengan senyum dan tawa. Betapa bahagia mereka itu nampaknya. Dan wajah anak yang menggembala domba di padang rumput sana itu. Begitu cerah dan gembira, padahal dia anak pengembala yang miskin. Agaknya bagi anak itu, asal perutnya kenyang, ternak yang digembalannya tenang dan mendapatkan rumput gemuk, dia pun sudah merasa bahagia. Dan lihat pedagang yang dari pakaiannya dapat diduga seorang kaya itu. Menunggang kereta akan tetapi wajahnya nampak demikian tegang dan tertekan, penuh kerut-merut, agaknya baru saja menderita kerugian yang mengurangi jumlah besar kekayaannya. Harta kekayaan yang sudah menguasai hati akan melekat pada jiwa raga orang itu sehingga seorang kaya yang memiliki 100 ekor ternak, baru kehilangan 5 ekor saja sudah menjadi sedih dan murung, padahal orang yang memiliki 2 ekor domba dapat tertawa bahagia karena dombanya melahirkan 2 ekor anak domba. Jadi, bukan jumlah kekayaan yang penting, melainkan kemelekatannya. Kekayaan dapat membuat orang menjadi mati gelap. Berbagai kejahatan dilakukan orang demi memperoleh harta, memperoleh uang. Uang dapat mempermainkan manusia sedemikian rupa, membuat orang menjadi sejahat-jahatnya, semurung-murungnya, dan sebaliknya juga dapat membuat orang sedih rang-girangnya. Manusia menjadi boneka yang dipermainkan oleh harta benda. Akan tetapi, bagaimanapun juga, manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia tanpa disertai benda. Rumah dengan segala perabotnya, pakaian dengan segala perhiasannya, alat-alat perhubungan, segala macam alat demi kesehatan dan kesenangan semua adalah benda dan manusia tak dapat hidup tanpa benda. Kalau hal ini dilakukan maka manusia akan hidup telanjang bulat di dalam guha-guha, akan terancam malapetaka karena manusia yang berkulit lunak tanpa taring tanpa kuku atau tanduk ini akan kalah melawan binatang kalau dia tidak membawa alat atau benda untuk senjatanya. Tak dapat disangka lagi. Benda mutlak diperlukan oleh manusia untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Jadi, mencari benda atau harta yang dibutuhkan itu memang perlu. Akan tetapi, harta benda ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan kalau dia tetap menjadi peserta, pelengkap dan pembantu kita. Kalau terjadi sebaliknya, kalau kita membiarkan harta benda menjadi majikan dan menguasai jiwa raga kita, maka akan celakalah kita. Untuk mengejar harta benda, kita tidak sedang melakukan hal-hal yang tercelah, dan kalau ditinggalkan harta benda kita menjadi susah atau bahkan gila atau membunuh diri. Kalau harta benda menguasai diri, maka rasa memiliki dalam hati kita amatlah tebalnya sehingga kita tidak rela kalau milik kita itu diambil orang atau hilang terlepas dari kita. Akan berbahagialah kita kalau kita dapat terbebas dari rasa memiliki ini dan meyakini bahwa semua ini, benda atau makhluk apa saja, adalah milik Tuhan yang maha kasih. Bahkan kita tidak memiliki tubuh kita sendiri. Semua milik Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, dan segalanya terserah kepada Tuhan yang memilikinya. Kita boleh mempunyai secara lahiriah, namun jiwa kita tidak memiliki apa-apa yang membuat kita melekat kepada apa yang kita miliki itu. Sin Li menanti sampai iring-iringan penduduk lusun itu mulai menipis karena matahari mulai meninggi. Dia bangkit dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Nanking. Ketika dia melihat sebuah kuil tua di atas bukit kecil di tepi jalan, entah mengapa hatinya tertarik untuk mendaki bukit itu dan menjenguk ke dalam. Ternyata kuil itu memang kosong, tidak ada penghuninya, namun keadaannya terawat. Mungkin penduduk perkampungan di dekat situ yang merawat karena masih menganggap kuil ini sebagai tempat. Para dewa dan pada waktu-waktu tertentu penduduk masih bersembah yang di situ. Ketika Sin Li memasuki ruangan depan kuil itu, terdengar rintihan dan suara lirih memanggil namanya, Sin Li-Sin Li terkejut dan terbelalak karena dia mengenal suara itu, lalu meloncat ke sebelah dalam. Dan di ruangan dalam itu, di atas tumpukan jerami kering, dia melihat ayah tirinya, Liu Xiongqi, bersandar pada dinding dengan tubuh yang kurus dan muka pucat. Agaknya ayahnya itu tadi baru mengintai dari balik pintu tembusan dan mengenalnya. Ayah Sin Li berlutut dan merangkul ayahnya. Kau kenapa, ayah yang kau terluka? Sakit? Kenapa ayah berada di sini dengan susah payah? Liu Xiongqi yang nampak menyedihkan sekali itu, berusaha untuk menegakkan duduknya. Dalam usianya yang baru 55 tahun itu, Liu Xiongqi sudah nampak tua sekali dan tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, pakaiannya lusuh seperti seorang pengemis dan keadaannya sedemikian lemahnya sehingga Sin Li merasa terkejut bukan main. Sin Li, ahaha, agaknya Tuhan telah menuntunmu ke sini, anakku, aku, aku, terluka parah, ayah, apa yang telah terjadi? Di mana ibu? Sejak kapan ayah berada di sini bertubi-tubi pertanyaan dilontarkan Sin Li dan dia harus bersabar karena Liu Xiongqi hanya dapat berbicara dengan lemah, tersendat-sendat. Dalam keadaan yang sukar itu, Liu Xiongqi menceritakan apa yang telah terjadi dengan dia. Seperti telah diceritakan di bagian depan, melihat Sin Li pergi meninggalkan perkampungan ibunya, Liu Xiongqi merasa khawatir dan akan mencarinya ke selatan. Chi Li tidak mau ditinggalkan dan istri ini ikut pula. Suami istri ini melakukan perjalanan mereka melakukan penyelidikan tentang putra mereka. Di beberapa tempat mereka mendapat keterangan bahwa putra mereka itu melakukan perjalanan ke selatan akan tetapi sampai di Peking mereka kehilangan jejak. Jelas bahwa putra mereka itu tidak memasuki Peking. Lebih baik kita menghadap Kaisar Chengtung, kata Liu Xiongqi kepada istrinya. Istrinya mengerutkan alisnya. Chi Li agaknya enggan untuk bertemu kembali dengan suami yang telah menyanyiakan dirinya itu. Tidak, kita terus saja mencari ke selatan. Untuk apa pergi mengunjunginya katanya. Maksudku berkunjung itu untuk minta pertanggungan jawab Kaisar Chengtung terhadap putra kandungnya. Agar sewaktu-waktu kalau Sin Li berkunjung ke istana, dia akan menerimanya sebagai seorang putranya dan memberi kedudukan pangeran kepada anak itu, Chi Li menggeleng kepala. Nanti saja yang penting sekarang kita harus mencarinya terus. Engkau tentu memiliki banyak hubungan dengan dunia Kang Ou. Engkau dapat bertanya-tanya tentang Sin Li kepada para tokoh Kang Ou yang pernah kau kenal, Liu Xiongqi menghela nafas panjang. Dia tidak menyalahkan sikap istrinya, bahkan dapat mengerti perasaannya. Tentu saja istrinya merasa tidak enak bertemu dengan Kaisar Chengtung setelah disiasiakan dan kini sudah menjadi istrinya. Baiklah, aku akan singgah ke Butong Pai. Siapa tahu di antara murid Butong Pai ada yang sempat bertemu dengan Sin Li. Akan tetapi, kita akan mencari dulu ke selatan. Demikianlah, suami istri ini mencari jauh ke selatan. Di sepanjang perjalanan suami istri ini melihat kesengsaraan rakyat dan sebagai seorang pendekar, Liu Xiongqi dibantu istrinya, selalu mengulurkan tangan membantu mereka dan menentang kejahatan. Akan tetapi, semua usaha mereka mencari Sin Li siasya belaka sehingga akhirnya, terpaksa Cili menuruti keinginan suamisnya untuk langsung menemui Kaisar Chengtung dan memesan agar suka menerimanya kalau Sin Li datang menghadap. Dengan jantung berdebar karena tegang, menduga-duga bagaimana sikap Kaisar Chengtung kalau sampai keduanya menghadapkan Kaisar itu mendengar bahwa Cili telah menikah dengan Liu Xiongqi, akhirnya suami istri ini menghadap ke istana. Mereka diterima oleh pasukan pengawal dan Liu Xiongqi memberikan namanya dan diperkenankan menghadap Kaisar. Tidak begitu mudah, sobat, kata kepala pengawal, untuk menghadap Sri Baginda, harus dilaporkan dulu. Kepada Taikam yang akan meneruskan kepada Sri Baginda. Nah, kalau sudah ada perkenan barulah ditentukan dari dalam istana, kapan engkau boleh menghadap, sampaikan saja sekarang, aku adalah orang yang dulu mengawal Sri Baginda ketika kembali dari utara, mendengar ini para pengawal itu terkejut dan cepat melapor ke dalam. Belum sampai satu jam menanti, suami istri itu telah mendapat kabar bahwa mereka berdua diperkenankan menghadap sekarang juga. Dan para pengawal kini bersikap hormat sekali kepada mereka berdua karena belum pernah ada tamu yang seketika diterima oleh Sri Baginda Kaisar. Tentu saja mereka merasa gugup, terutama sekali Cili yang akan bertemu muka dengan pria yang pernah menjadi suaminya, ayah putranya yang menyianyikan dirinya. Akan tetapi ia menekan semua ketegangan hatinya, dan memberanikan diri, demi putranya. Melihat keadaan istana yang demikian megah dan mewah, ia sama sekali tidak iri dan tidak ingin tinggal di tempat itu bahkan merasa dirinya seperti seekor semut dalam tempat yang terlalu besar. Ia tidak akan betah tinggal di tempat seperti ini, walaupun amat megah dan indah. Akhirnya tiba juga saat yang dinantinantikan suami istri itu. Mereka tiba di ruangan perpustakaan karena Sri Baginda berkenan menerima sahabatnya di situ. Dia tadinya hanya mendengar laporan bahwa Liu Songqi dan istrinya datang berkunjung. Bukan main girang rasa hatinya mendengar disebutnya nama ini dan lebih girang lagi mendengar bahwa Liu Songqi telah beristeri dan kini datang bersama istrinya. Ketika suami istri itu memasuki ambang pintu ruangan yang luas itu dan melihat kaisar cengtung yang kini nampak jauh lebih tua dari 20 tahun yang lalu, diam-diam cili merasa terharu. Suami yang menyianyikan dirinya itu ternyata tidak kelihatan bahagia. Mereka lalu memberi hormat sambil berlutut. Liu Songqi seru kaisar dengan gembira, bangkitlah kalian dan majulah, duduk dengan kami di sini terima kasih, yang mulia, kata Liu Songqi dan bersama cili dia bangkit, menghampiri kaisar dan duduk di atas bangku yang disediakan untuk mereka berhadapan dengan kaisar. Dari kera duduk bersama ini saja sudah merupakan penghargaan besar dari kaisar. Ah, Paman Liu Songqi, kiranya engkau sudah beristeri? Dan ini istrimu. Cantik juga istrimu, Paman Liu. Siapa namanya nama hamba cili, yang mulia, kaisar cengtung terbelalak, akan tetapi cepat dia dapat menguasai keadaan sehingga para pengawal dan taikam yang berdiri di pinggiran tidak dapat melihat kekejutan di wajahnya. Sekarang kaisar telah dapat mengenal wanita itu dan dia membelalakan matanya, terheran. Engkau menjadi istri Paman Liu Songqi ampunkan kami yang mulia. Melihat keadaannya, hamba merasa kasihan dan kami bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, bagus, bagus. Kami berterima kasih sekali kepadamu, Paman Liu. Engkau memang selain bijaksana dan baik. Engkau setia dan jujur. Pantas engkau mendapat anugerah dari kami. Nah, anugerah apa yang kau kehendaki dari kami ampun, Sri Baginda. Hamba berdua tidak minta apa-apa, kecuali satu, yaitu apabila murid hamba Cusinli datang menghadap paduka, harap paduka sudi menerima sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, dia adalah darah paduka sendiri, kaisar cengtung mengangguk-angguk. Kami tidak pernah lupakan ceritamu tentang dia ketika engkau berkunjung ke sini, Paman Liu. Baiklah, permintaan itu kami kabulkan dan kalau dia muncul di sini, akan kami beri kedudukan pangeran seperti sudah menjadi haknya. Dan sekarang kami minta kepada kalian agar kalian tidak tergesa-gesa meninggalkan istana, jadilah tamu kami selama beberapa hari untuk melepas rindu. Kami membutuhkan kalian untuk bercakap-cakap tentang masa lalu di utara yang mengesankan, demikianlah, mereka bercakap-cakap dengan gembira dan suami istri itu menjadi tamu kaisar yang dihormati. Percakapan mereka itu diam-diam diperhatikan oleh Taikam yang hari itu bertugas di situ dan setelah dia diperkenankan mengundurkan diri, Taikam ini cepat berlari membuat laporan kepada Bong Taikam, yaitu kepala Taikam di situ yang mempunyai kekuasaan besar karena menjadi orang kepercayaan kaisar. Selaka, Bong Taijin, selaka, kata Taikam itu. Bong Taikam adalah seorang Taikam berusia lima puluhan tahun yang bertubuh genduk pendek, kalau berjalan seperti sebuah bola menggelinding. Wajahnya bulat seperti boneka, akan tetapi sepasang matanya membayangkan kecerdikan. Dia mengerutkan alisnya yang hanya beberapa lembar dan bersungut-sungut. Hem, apanya yang celaka itu? Engkau seperti monyet kebakaran jenggot, Bong Taijin, tadi hamba mendengarkan percakapan antara Sri Baginda dengan Liu Songqi dan istrinya. Ternyata di utara sana Sri Baginda mempunyai seorang putra dan beliau sudah berjanji kepada Liu Songqi bahwa kalau puterana itu datang akan diberi kedudukan pangeran. Dan ah benarkah Bong Taikam terbelalak dan mukanya berubah pucat. Ceritakan yang jelas Taikam itu lalu bercerita tentang semua percakapan yang dapat didengarnya antara Kaisar dan Liu Songqi dan istrinya. Setelah Taikam itu selesai bercerita, Bong Taikam berjalan hilir mudik di ruangan itu. Harus cepat ambil tindakan. Harus sebelum terlambat berulang-ulang dia berkata kepada diri sendiri. Pada waktu itu, kekuasaan Kaisan sebagian besar dipengaruhi oleh Bong Taikam. Dan Bong Taikam bahkan sudah merencanakan siapa kelak pengganti Kaisar, yaitu dipilihnya seorang pangeran yang kiranya kelak akan dapat dia pengaruhi seperti ayahnya. Kini muncul seorang pangeran baru, dari utara. Kalau sampai pangeran baru ini dapat merebut kedudukan putra mahkota, celakalah dia dan para sekutunya. Cepat sediakan perabot tulis katanya kepada para pembantunya dan tak lama kemudian Taikam kepala itu telah menulis beberapa buah surat. Dia lalu memanggil Taikam pengawal dan memberi perintah dengan bisik-bisik agar Taikam pengawal itu mengirimkan tiga buah surat itu. Sebuah dilayangkan kepada Gubernur Dilok Yang, yang kedua kepada Panglima Choa di Kota Raja dan yang ketiga kepada seorang tabib terkemuka yang sudah lama menjadi anteknya. Pada malam harinya, tiga orang itu mengadakan pertemuan dengan Bong Taikam di sebuah kamar rahasia di rumah pribadi Taikam itu, mengatur siasat mereka. Persekutuan rahasia antara Bong Taikam, Gubernur Cendilok Yang, Panglima Choa di Kota Raja dan Tabib Loa itu merupakan persekutuan untuk menguasai Kaisar yang bertahta, agar Kaisar selalu berada di bawah pengaruh mereka sehingga kekuasaan mereka amat besar. Bong Taikam sudah mendekati pangerang sulung, yaitu pangeran Chu Jiansen atau juga disebut pangeran mahkota karena dialah yang akan menggantikan kedudukan ayahnya Kelak. Bong Taikam sudah mulai mendekati putra Kaisar ini sejak pangeran itu masih kecil sehingga pangeran Chu Jiansen amat percaya kepada Taikam kepala ini. Kini merasa ada muncul ancaman kalau putra Kaisar yang berdarah Mongol itu masuk istana, mereka lalu merencanakan untuk mengatur agar penggantian kedudukan Kaisar dapat dilakukan. Kalau Kaisar telah diganti oleh pangeran Chu Jiansen, tentu akan mudah sekali mencegah masuknya pangeran berdarah Mongol itu. Liu Xiongqi dan Chi Li merasa berbahagia sekali akan sikap Kaisar Chengtung yang ternyata sedikit pun tidak merasa cemburu. Bahkan hampir setiap hari Kaisar mengajak mereka pesta di taman, dihibur oleh para penari dan penyanyi istana. Telah dua pekan mereka menjadi tamu istana. Malam ini mereka sudah siap berkemas karena besok mereka akan melanjutkan perjalanan mereka mencari Xin Li. Akan tetapi ketika pada keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka bangun dan bersiap-siap mereka dikejutkan oleh berita yang dibawa oleh Taekam bahwa Kaisar sakit keras. Tentu saja suami istri ini menjadi terkejut dan heran. Baru semalam Kaisar masih berbincang-bincang dengan sehat kelemira dengan mereka, bagaimana mungkin secara tiba-tiba saja pagi ini menderita sakit keras? Cepat suami istri itu lalu pergi ke ruangan dalam, untuk menjenguk Kaisar dalam kamar peraduannya. Akan tetapi tiba di luar pintu kamar, mereka dihadang oleh para pengawal. Apakah kalian tidak mengenal kami Tegur Cili? Kami adalah tamu-tamu dan sahabat Sri Baginda Kaisar yang sudah dua pekan tinggal di sini. Kami harus menjenguk keadaan Sri Baginda yang kabarnya menderita sakit, maaf, to'an yu. Akan tetapi, Sri Baginda sedang sakit keras dan kami hanya menaati perintah Bong Taijan untuk melarang siapapun juga datang menganggu Kaisar. Kaisar perlu beristirahat total, jawab kepala pengawal. Anehnya, tidak seperti biasa, sekali ini yang melakukan penjagaan di depan kamar itu banyak sekali pengawal, tidak kurang dari 20 orang, sedangkan biasanya hanya 3 atau 4 orang saja. Tiangkun, kata Liu Shuangqi kepada kepala pengawal, harap engkau suka berbaik hati untuk melapor ke dalam. Percayalah, kalau Sri Baginda Kaisar tahu bahwa kami yang datang menghadap, tentu beliau akan suka menerima kami.